Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel Palas Welewele Hari ini saya ada di Palembang Tempatnya di Oki, Karangagung Terus kebetulan saya berada di sawah ini Saya jalan-jalan di sawah ada sesuatu yang unik disini Biasanya kalau di tempat kita Di persawahan itu rapi Tanaman padinya rapi Pakai tali menanamnya Terus orangnya baris Ketika sampai disini Semua itu hilang Kalau kita lihat Pemirsa semuanya Kita lihatkan ya Ini bukan menanam benih padi Tapi ini padi yang memang Cara menanamnya seperti ini Jadi tidak seperti di daerah irigasi yang lain Yang harus rapi dengan tambang dan lain sebagainya Seperti ini Pak Assalamualaikum Namanya siapa Pak? Triono Pak Triono Sudah lama disini Pak ya? Sudah Pak Sudah disini ya? Ini kalau nanam padi memang seperti ini Pak? Ya ini kebiasaan petani disini ya Cari simpelnya nanamnya ditaburkan Pak Oh ditaburkan aja? Iya Jadi tidak disebarkan dulu Disemai dulu Terus ditanam satu-satu enggak Pak ya? Iya Pak Kelamaan kalau disini Sistem kayak gitu Pak Oh kelamaan ya? Jadi katanya kelamaan Sudah lah jadi lebih efisien Karena disini lahannya sangat luas sekali Pak ya? Lahannya sangat luas Terus perairannya juga disini kan Kurang terjamin lah Jadi kalau pakai tanam satu-satu itu kelamaan Terus hasil panennya bagaimana nih? Dengan sistem tanaman yang seperti ini Ini rapet-rapet kayak gini? Kalau masalah hasil Insya Allah ya Masih berkualitas lah Masih banyak juga Lebih banyak ini daripada yang ditanam biasa Biasanya nanamnya padi apa disini Pak? Disini padi Vietnam kebanyakan Vietnam? Iya Vietnam Saudara Orang Indonesia tapi nanamnya padi Vietnam Tapi hasilnya luar biasa Enggak masalah Yang penting hasilnya Iya Pak ya? Iya penting hasilnya Luas sekali Ini untuk hama-hamanya sendiri Pak disini gimana ini? Kalau hama ya bisa dikendalikan lah disini Masih Masih bisa dikendalikan Pak ya? Parangnya subur sekali ini Mantap ini Pemirsa Mungkin di daerah Anda Menanam padinya Rapih-rapih Disini Asal Taburkan saja Tumbuh sendiri Tinggal panen Kalau Anda ingin seperti itu Datang kesini Lihat Mungkin bisa diperhatikan di daerah Anda Ketika kesusahan untuk mencari Tukang tanam Karena sekarang Di beberapa tempat susah Pak Untuk tukang tanam itu Rata-rata Generasi tukang tanam Sudah mulai hilang Jadi kalau punya trik seperti ini Dan mungkin bisa diperhatikan di daerah-daerah lain Malah lebih simpel Terima kasih Pak ya Oke informasinya mudah-mudahan berguna ini Saudara Disini sangat luas sekali Kami akan terputar sebentar Lihat Wah Daerahnya luas sekali Luas sekali Ini baru sebagiannya Belum yang lain Oleh karena itu Bangga Selalu bangga kepada NKRI Indonesia Jaya Mudah-mudahan Kedepannya Indonesia Bersama negara yang Maju Bahdatun Taibatun Warapun Hukuru Dari saya cukup sekian Berbagai informasi Buat Anda semuanya Melalui Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Bersama 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 dan